Intro Kalau katanya mas Afgan Syahreza yang nyamannya jodoh itu pasti bertemu Bahkan sayur di gunung dan ikan di laut juga bisa bertemu di piring warteg Selama Tuhan telah menakdifkan dua orang untuk berjodoh Maka tidak akan ada yang bisa memisahkannya Dari manapun asalnya Tuhan pasti menciptakan skenario terbaik untuk mempertemukan dua insan itu Jadi buat kamu yang masih jomblo tenang aja Tuhan sedang merencanakan alur cerita cinta terbaik untukmu dan jodohmu kelak Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang Selamat nonton dan selamat beristirahat Bocah laki-laki ini namanya Junsi Dia sangat senang hari ini karena ibunya baru aja melahirkan bayi perempuan Junsi bahkan masuk ke kamar bayi untuk melihat adik perempuannya itu Sialnya kedatangan Junsi ini membawa sebuah petaka Karena gara-gara itu adiknya pun tertukar dengan bayi orang lain Bertahun-tahun kemudian Junsi dan adiknya yang bernama Engsi tumbuh bersama Mereka berada di tengah keluarga yang sangat menyayanginya Terutama Junsi yang begitu memanjakan sang adik Setiap tahun dia selalu membeli kado ulang tahun untuk Engsi Meskipun ia sering iseng terhadap Engsi Namu Junsi selalu mencurahkan perhatiannya kepada adik satu-satunya itu Dan keberuntungan Engsi ini 180 derajat berbeda dengan Shin Ai Ia tinggal bersama ibunya yang hanya penjual mie pangsit Setiap hari Shin Ai selalu dimarahi ibunya Karena tidak bisa membantunya jualan Hal itu membuat Shin Ai selalu merasa kesal karena ia terlahir sebagai keluarga miskin Shin Ai sebenarnya juga punya seorang kakak laki-laki Namun kakaknya itu tidak menyayanginya dan selalu meminta uang Suatu hari Engsi melihat hal itu dan ia berusaha menolong Shin Ai Namun bukannya berterima kasih Shin Ai justru marah pada Engsi karena menganggapnya hanya pamer sebagai orang kaya raya Namun meskipun begitu Engsi tetap ikhlas menolong Shin Ai Karena ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya punya kakak yang tidak bisa melindunginya Hal itu pun membuat Engsi sangat bersyukur karena mendapat anugerah seorang kakak laki-laki seperti Junsi Namun suatu hari ketika mereka berdua pulang ke sekolah Engsi justru mengalami kecelakaan parah Engsi pun segera dilarikan ke rumah sakit karena kepalanya terbentur dengan keras Dan disinilah sebuah fakta yang mengejutkan mulai terkuak Saat itu Engsi sedang membutuhkan donor darah dan anehnya tidak ada satupun anggota keluarga yang cocok dengan Engsi Kejanggalan ini pun membuat kedua orang tuanya heran Dan akhirnya mereka mengetahui kalau Engsi bukan anak kandungnya Keesokan harinya Engsi pun sudah sadar Junsi langsung melihat adiknya dan memberikan sebuah kadu berupa pemutar musik Ia memberikan hadiah itu supaya Engsi bisa segera sembuh Engsi pun berterima kasih kepada kakaknya Dan setelah itu Engsi bercerita kalau dirinya bermimpi bahwa dia bukan anak kandung ayah dan ibunya Akan tetapi Junsi hanya menanggapinya dengan tertawa Karena ia berpikir itu hanyalah omong kosong semata Dan beberapa saat kemudian Junsi baru tahu kalau kekhawatiran Engsi barusan bukanlah sebuah mimpi Ada seorang wanita yang menemui orang tuanya dan melaporkan bahwa bayi mereka dulu telah tertukar Berarti Engsi memang bukan adik kandung Junsi Hal ini membuat keluarga Junsi merasa terpukul Tentu saja mereka tak bisa melepas Engsi begitu saja Namun di saat yang sama mereka juga ingin bertemu dengan anak kandungnya Jadi saat Engsi sampai di rumah seorang bocah perempuan tahu-tahu datang dan menuntut haknya sebagai anak kandung keluarga Si Dan anak itu ternyata adalah Sin Ai Ia pun meminta Engsi pergi karena sekarang ia tahu bahwa nasib mereka telah tertukar Kejadian ini membuat Engsi merasa sangat sedih Ia tidak tahu harus bagaimana lagi cara menerima takdir yang begitu kejam ini Ia pun keluar rumah dan mendatangi sebuah pohon yang menjadi teman masa kecilnya dulu Sesaat kemudian Junsi datang dan menghibur Engsi Ia berjanji bahwa mereka tidak akan pernah berpisah Meskipun kenyataannya mereka bukanlah kakak adik Dan untuk membuktikan kalau janjinya gak main-main Ia mengukir namanya di bawah ukiran nama Engsi di pohon itu Kemudian mereka berjanji kalau mereka akan bertemu lagi suatu saat nanti Setelah kehadiran Sin Ai di rumahnya Engsi pun tahu diri Diam-diam ia pergi dari rumah itu untuk bertemu dengan ibu kandungnya Sekarang Engsi sudah sampai di kedai Mipangsit ibu kandungnya Begitu mengetahui kalau anak kandungnya datang Sang ibu justru merasa rendah diri karena ia tahu dirinya miskin Ia khawatir kalau Engsi gak bisa hidup enak seperti keluarganya dulu Dan beberapa saat kemudian Nyonya Si datang untuk mengajak Engsi ke Amerika Hari ini ia dan keluarganya akan ke sana Supaya Junsi dan Sin Ai bisa sekolah di tempat yang lebih baik Oleh karena itu Nyonya Si juga mengajak Engsi Akan tetapi Engsi justru memilih tinggal di sini bersama ibu kandungnya Karena setelah bertemu sang ibu Engsi ingin merawatnya Jadi akhirnya Engsi pun menolak tawaran Nyonya Si Bertahun-tahun kemudian Engsi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik Ia rela bekerja di banyak tempat supaya bisa mendapatkan uang Hal itu dilakukan karena ia ingin membelikan rumah untuk ibunya yang mulai menua Bahkan saking sibuknya Engsi tidak berpikir untuk punya pacar Karena satu-satunya yang ada di pikiran dia hanyalah uang Dan selain cantik, Engsi juga tumbuh menjadi perempuan yang sangat cerdas Ia bisa memikat hati para kliennya supaya membeli dagangannya sebagai agen rumahan Dan itu membuat teman Engsi pun merasa kagum dengannya Lalu pada suatu hari Engsi dan temannya pulang kerja Mereka kebetulan terjebak di gerbang tol Karena mobil depannya lupa bawa dompet Antrean itu pun semakin lama semakin panjang Karena pemilik mobil itu adalah anak konglomerat bernama Hantai Dan terkenal tampan dan punya banyak kenalan di mana-mana Akan tetapi Engsi tidak memperdulikan hal itu Ia ingin segera dilayani sehingga sekalian membayar tol untuk Hantai Peristiwa itu pun membuat Hantai bingung Karena baru kali ini ia bertemu dengan seorang wanita yang tidak terpesona dengan dirinya Dan oleh karena itu diam-diam Hantai memotret mobil Engsi untuk mengetahui identitasnya Dan Hantai ternyata merupakan sahabat dekat dari Junsi Sekarang Junsi pulang dan bertemu dengan Hantai Sahabatnya itu mengira kalau Junsi memang ingin bekerja di sini Padahal sebenarnya alasan Junsi adalah ingin mencari Engsi Sementara itu malamnya Hantai justru kembali bertemu dengan Engsi Di situ Engsi diajak temannya untuk bersenang-senang setelah bekerja Dan tentu saja teman Engsi itu ingin bertemu dengan Hantai Yang cukup populer di kalangan anak-anak hits Lalu ketika mereka sedang pesta Hantai tiba-tiba memainkan sebuah laku yang mengingatkan Engsi kepada Junsi Ia bahkan sampai mengira kalau Hantai adalah kakaknya yang telah pergi Sayangnya Engsi salah Hantai hanyalah orang lain yang kebetulan bertemu dengannya Sementara itu begitu bertemu dengan Engsi Hantai langsung mendekatinya Ia beralasan ingin membayar tolnya kemarin Namun Engsi menolaknya Bahkan ia menghindari Hantai Karena tidak ingin berurusan dengan orang-orang semacam itu Setelah itu Engsi langsung pergi ke pohon yang terukir dengan namanya Ia pun menangis di sana karena ia merindukan keluarga sih Bagaimanapun juga keluarga itu sudah pernah merawatnya Dan menyayanginya dengan penuh cinta Keesokan harinya Engsi pun kembali bekerja Kali ini ia bekerja menjadi pemecah kepiting untuk para orang kaya Dan orang-orang itu adalah teman-temannya Hantai Awalnya Hantai membiarkan Engsi mengerjakan tugasnya Namun lama-lama teman-teman Hantai justru merendahkan Engsi Karena ia bukan dari kalangan orang atas Akhirnya Hantai pun tidak terima dan membela Engsi Sementara itu Engsi merasa tidak perlu dibela Dan ia segera pergi untuk mempertahankan harga dirinya Setelah Engsi pergi Hantai pun menyusulnya Ia masih merasa punya hutang kepada Engsi Sehingga ia ingin membayarnya Namun Engsi pun menolak hal itu dan berkata bahwa ia ikhlas menolong Hantai Di satu sisi Engsi juga ingin pergi dari sana Karena dia punya urusan yang lebih penting lagi Ternyata pemutar musik dari Junsi sekarang sudah rusak Jadi Engsi membawanya ke Mamang Reperasi untuk diperbaiki Tapi Mamang-Mamang itu menolaknya karena on the dealnya sudah terlalu lama Namun karena Engsi sudah langganan di sana Ia pun mau menerimanya Gak lama kemudian Junsi juga datang ke situ Ia ingin memperbaiki pemutar musiknya yang rusak Setelah melihat milik Junsi Mamang itu pun kaget Karena ia baru saja menerima pesanan milik orang yang sama persis Dan dari situ Junsi meyakini kalau Engsi baru saja pergi dari sana Junsi pun segera mencari Engsi Setelah sekian lama berada di sini Junsi akhirnya mendapat sebuah petunjuk keberadaan Engsi Meskipun ia harus mengelilingi seluruh kota Junsi ingin sekali bertemu dengan Engsi Keinginan itu pun terkabul saat mereka akhirnya berpapasan di tengah jalan Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu dan menanyakan kabar masing-masing Setelah sekian lama terpisah mereka sudah kehilangan jejak masing-masing Hal ini ternyata membuat Engsi merasa gak sanggup menanggung rindunya Maka ia pun kemudian pergi meninggalkan Junsi Akan tetapi setelah itu Engsi justru minum banyak Ia menumpahkan segala perasaannya kepada Junsi Ia sebenarnya merasa marah namun di saat yang sama Engsi juga menginginkan kehadiran Junsi Sementara itu Junsi yang sabar terus mengikuti dan menunggu Engsi meredakan kekecewaannya Sampai akhirnya Engsi malah pingsan karena merasa begitu lelah Kesokan harinya Engsi terbangun di rumah lamanya Ia pun heran karena ternyata rumah ini gak dijual Junsi pun bercerita kalau orang tuanya telah menjual hartanya disini Namun mereka menyisakan rumah ini sebagai kenangan keluarga Si Engsi kemudian minta maaf karena sudah kobam berat Ia lalu pamit pulang tapi Junsi justru mengajaknya pergi ke suatu tempat Ternyata Junsi mengajak Engsi pergi ke sebuah tempat bersejarah Di tempat itu Junsi menyimpan sebuah kado yang ingin ia berikan kepada Engsi Meskipun mereka telah lama berpisah tapi Junsi tetap mengingat Engsi Dan berharap suatu saat bisa bertemu dengannya lagi Apalagi saat mereka masih kecil Junsi pernah berjanji Untuk memberikan kado yang bagus di setiap ulang tahun Engsi Engsi pun terharu Ternyata firasatnya yang selalu mengatakan rindu itu tidak bertepuk sebelah tangan Dan dengan fakta mereka bukanlah saudara kandung Membuat Engsi dan Junsi ingin berhubungan lebih dari seorang kakak dan adik Sejak saat itu mereka pun mulai menghabiskan waktu bersama Engsi merasa sangat bahagia karena sekarang Junsi telah bersamanya Sayangnya kebahagiaan itu sirna ketika seorang perempuan tahu-tahu Mengenalkan diri sebagai pacarnya Junsi Dan Junsi pun tidak menolaknya sehingga Engsi harus mengubur perasaannya dalam-dalam Sementara itu Hantai yang juga ingin mendekatinya ternyata punya hubungan spesial dengan Xin Ai Dan disitulah mereka akhirnya bertemu setelah bertahun-tahun lamanya Akan tetapi setelah itu Hantai berusaha menjelaskan pada Engsi bahwa ia tidak punya hubungan dengan siapapun Dan kedatangan Xin Ai ini sebenarnya ingin mencari kakaknya karena ibu mereka sedang sakit dan semakin parah Keesokan harinya Xin Ai ingin mendekati Hantai Ia berpikir bahwa ia masih satu level dengan Hantai sehingga punya kesempatan untuk menjadi pacarnya Namun Hantai saat ini sudah menyukai Engsi dan ia tidak ingin melirik wanita manapun lagi Hal ini pun membuat Xin Ai kesal karena baginya semua orang selalu berpihak pada Engsi Setelah mengetahui Engsi dan Junsi mulai jauh sekarang Hantai mengeluarkan manuvernya Ia mengajak Engsi jalan-jalan dan mulai menceritakan keluarganya Ternyata Hantai adalah anak tunggal seorang yang sangat kaya raya yang kesepian Kedua orang tuanya bercerai dan sekarang sudah punya keluarga sendiri-sendiri Oleh karena itu Hantai lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya Tapi sekarang ia ingin mengisi waktunya bersama Engsi Dan dibalik sikap Hantai yang terkesan sombong dan seenaknya sendiri itu pun Ia punya kebaikan hati yang luar biasa dalam Hantai ternyata adalah donatur tetap sebuah panti jompo Bahkan semua orang yang ada di sana mengenal Hantai dengan baik Dan karena untuk pertama kalinya Hantai mengajak seorang perempuan ke sana Mereka pun menyambut Engsi dengan antusias Mereka juga berharap kalau Engsi kelak akan mendampingi Hantai sampai akhir hayatnya Semakin lama Hantai semakin serius mendekati Engsi Ia bahkan bertanya pada Junsi tentang masa kecil Engsi Namun Junsi tidak ingin menjawabnya Karena ia cemburu Pada detik ini Hantai menyadari bahwa mereka kini bersaing untuk mendapatkan hatinya Engsi Keesokan harinya Hantai pun semakin nekat mendekati Engsi Ia rela melakukan apapun demi membuat Engsi tertawa Hal ini membuat teman Engsi pun ikut senang Karena akhirnya ada seorang laki-laki yang berniat mendobrak dinginnya hati Engsi Setelah mengeluarkan semua jurus andalanya Sekarang Hantai memberindikan diri untuk mengungkapkan perasaannya Ia berkata bahwa ia menyukai Engsi karena ketulusan hatinya Namun saat Engsi ingin menjawab pernyataan itu Hantai menolaknya Ia yakin kalau Engsi tidak mau menerima cintanya Sehingga Hantai meminta Engsi untuk berpikir lebih dulu Esok paginya Sin Ai tau-tau datang ke warung Mipangsit Engsi Ternyata ia ingin bertemu dengan ibunya Membuat ia udah kembali dari Amerika Engsi kemudian pergi dari warung itu Dan memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk melepas rindu Karena bagaimanapun juga Sin Ai dulu dirawat oleh ibunya Dan meskipun sekarang udah lama tidak bertemu Sin Ai tetap memberikan ruang khusus di dalam hatinya Untuk sang ibu yang udah merawatnya hingga remaja Sementara itu Engsi justru bertemu dengan Tuan dan Nyonya Si Disitu Nyonya Si akhirnya bercerita bahwa ia sekarang sakit karena terlalu merindukan Engsi Makanya ia menyuruh Junsi mencari Engsi Dan sekarang Nyonya Si pun memaksakan dirinya pulang dari Amerika untuk menemui Engsi Sementara itu dari semua peristiwa yang telah terjadi Engsi diam-diam juga sakit Tubuhnya melemah dari hari ke hari Karena penyakit yang diturunkan dari ibu kandungnya Saat ini Engsi sedang membutuhkan donor sum-sum tulang belakang Sayangnya tidak ada siapapun yang cocok untuknya Dan oleh karena itu Engsi tidak ingin diobati Ia tahu kalau umurnya udah gak lama lagi Sehingga ia hanya ingin keluarganya berkumpul dengan bahagia Akan tetapi orang-orang di sekitar Engsi tidak akan tinggal diam Hantai mendekorasi ulang kamar Engsi Dan mengumpulkan barang-barang kenangan Engsi Junsi pun juga ikut membantu Hantai Untuk menyambut kepulangan Engsi dari rumah sakit Setelah melihat betapa besarnya cinta Junsi untuk Engsi Akhirnya pacar Junsi pun memilih untuk mundur alon-alon Karena seberapa keras usahanya mendapat perhatian Junsi Ia tak akan pernah bisa mendapatkannya Dari dulu sampai sekarang perasaan Junsi hanyalah untuk Engsi Beberapa hari kemudian Engsi minta pulang Junsi dan Hantai akhirnya menjemput Engsi dari rumah sakit Dan saat sampai di rumah mereka menunjukkan kamar Engsi yang udah dibersihkan Bahkan Hantai juga sudah membeli rumah untuk Engsi dan ibunya Seperti impian Engsi Setelah itu Junsi dan Hantai mengajak Engsi ke gudang Semua kado Junsi tadinya dijual Dan sekarang dibeli lagi oleh Hantai Melalui semua usaha ini Junsi dan Hantai menunjukkan kasih sayang Dan perhatian mereka yang besar untuk Engsi Hingga akhirnya dua-duanya pun juga melamar Engsi Dan meminta perempuan itu untuk memilih Akhirnya Engsi pun memilih Junsi Dari dulu memang Junsi adalah cinta pertamanya Dan sekarang Engsi pun merasa bahagia Ia kini bisa menikmati sisa hidupnya Bersama pria yang ia cintai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!